Kita akan panggilkan salah seorang artis yang sekujur tubuhnya penuh dengan tato Sampai abis tempatnya Langsung kita panggilnya dia Poppy Sofia Luar biasa Baru di sini cuma Poppy langsung akan numbuh tato sebentar lagi Langsung kita lihat bagaimana sih awalnya memutuskan tato Masih disini di Tunejo Di Jakarta atau juga mungkin di Indonesia ini tato di tubuh wanita itu bisa dibilang belum terlalu banyak ya Jarang sekali wanita yang bertato lebih banyak Tapi saya ada Iya kalau stoknya dijual gak ada lagi Kenapa pertanyaan pertama nih sebagai seorang yang suka bertato Poppy Pertama kali memutuskan untuk tato kenapa Sebenarnya sih ya simple aja karena gue pengen punya suatu yang bermakna gitu Dan itu ada di badan gue sendiri di kulit gue gitu Jadi tapi gak gampang Ri ketika gue punya keputusan untuk bikin tato itu Gue udah mikir dari lulus SMA sekitar ya beberapa tahun yang lalu gitu Terus kayak mau bikin tato nya itu setelah mikir 4 tahun atau 5 tahun baru gue bikin Ini boleh tahu ada berapa tato yang menempel di badan kamu nih Lebih dari dua lah Apa? Lebih dari dua Katanya kamu kan setiap tato maksudnya kamu ingin membuat sesuatu yang bermakna di dalam tubuh kamu kan Sekarang maknanya mesintik apa buat kamu? Mesintik kan ya? Mesintik zaman dulu lagi Iya betul Yang di kepolisian Kamu kejadian di mana? Jadi kalau mesintik sendiri Pertama kali gue punya cerita kan gue suka ngayal gitu kan anak kecil Pasti hayalannya masih bebas gitu Pertama kali gue bikin cerita fiksi Itu gue punya satu cerita Gue kan suka main ke kantor nyokap gue kan Di kantor nyokap gue tuh banyak mesintik lama gitu kan Terus jadi gue pertama kali bercerita itu di mesintik Jadi itu kenapa gue sangat mencintai mesintik Karena saat itulah gue bisa bercerita Kenangan ya Walaupun sekarang udah ada komputer laptop Tetep pakenya mesintik loh Ini nih Mesintik ya Mesintik bawahnya ada kupu-kupu nih Bener gak sih kalau misalnya tato itu bikin ketagihan? Bener gak? Tadinya satu jadi banyak Bener gak sih? Karena gini Kalau menurut gue bukan tato aja ya Ada satu hal yang belum pernah kita coba Misalkan kita takut untuk mencobanya Tapi dikala kita udah berani mencoba dan udah tau rasanya Pasti kita akan Oh besok kalau gini lagi udah tau sama pasti rasanya seperti ini Seperti ini Ya begitu pula tato gitu Jadi misalkan kalau orang udah bikin satu Ah besok-besok tato kan udah begini rasanya gitu Jadi kita melewati satu garis ketakutan kita sendiri Ketika sudah melewati akhirnya terbiasa Terbiasa jadi ketagihan gitu Apalagi mungkin ngeliat hasilnya juga unik dan bisa dinikmati gitu ya Dulunya saya juga punya tato di tangan ya Tato motor Tapi hilang Lu pasnya kunci stang Kayaknya ada yang bawa tuh Aduh pake kunci stang sih kayaknya Oke sebenernya sekarang ini bukan hanya artis Indonesia saja Di luar negeri itu banyak sekali seleb yang telah bertato Atau telah mengukir dirinya Contohnya Hesi siapa aja yang Banyak banget yang pertama itu ada tato nya Drew Barrymore Dia memiliki tato gambar salib di betisnya Katanya sih kalau di betis itu artinya Dia memiliki sisi yang maskulin dan mengontrol sekali hidupnya Oh gitu, saya rasa kalau di betis itu bukan karena maskulin Tapi di betis itu biasanya kurang hati-hati kalau orang Indonesia ya Biasanya tato di betis kebanyakan bekas kenalpot Itu bekas luka pak Yang berakibatnya menjadi oreng Yang kedua, selebriti Indonesia Chantal de la Concerta Itu memiliki tato bertulisan mazel fish di fish di lengan atasnya Jadi ternyata tato-tato itu ada artinya Berikutnya Berikutnya adalah David Beckham Dia memiliki tato bertuliskan tanggal 8 Mei 2006 Dalam bentuk angka Romawi Kalau di lengan bagian dalam itu artinya tidak agresif Oh gitu Dia ada tato tanggalan kan Itu tato tanggalan maksudnya ada Tanggal kadaluar saat tato nya Orang terkenal kayak gini pakai tato basi Berikutnya yang mirip sama saya Angelina Jolie Itu memiliki tato bertuliskan sebuah doa perlindungan Dengan tulisan sang sekerta dalam bahasa kamboja di punggungnya Katanya kalau punya tato di punggung itu artinya seksi Oh gitu ya 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 Itu banyak sekali ya dia tulisan ya Makanya kan doa Tapi di ininya juga ada titik koordinat Apa tuh? Di lengan ya Jadi kalau dia buka baju Brad itu kayak prasasti Banyak banget itu Mau lihat yang mana sejarahnya gitu kelihatan Ini sama kayak Lara Croft Dia ada koordinatnya juga gitu-gitu Jadi mungkin saking terobsesi juga Karena dia memperankan Lara Croft Berikutnya yaitu Rohana Rihanna 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 itu memiliki tato dengan gambar bintang di belakang tengkuk lehernya Kalau di leher artinya itu cool and young spirit Katanya Gue juga pernah ketemu orang preman gitu ya Malak gue Tapi gue ketawa Dia tato nya apa? Metallica L nya cuma satu Jadi gak kurang metal Itu fatal itu gak bisa dia papain Ada lagi temen gue juga komplain Bini gue waktu pacaran dia perutnya ada tato cicak Pas hamil jadi komodo Tapi ada gak sih? Tato kan komitmen nih Ada satu tato yang Aduh gue pengen rubah nih cover up atau gimana Kalau sejauh ini ya Gue masih belum ada komplain-komplain yang kayak Aduh gue nyesel 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 gimana gitu Masih aman-aman aja sih Paling Aduh kenapa tempatnya disini ya Kenapa gak disini dulu Jadi tato yang paling nyesel yang mana posisinya? Yang di tangan gue lah Rih Jadi paling nyesel waktu itu pake jam? Oh iya karena Maksudnya kenapa baru-baru udah di bawah Harusnya yang kayak gak keliatan dulu gitu Oh diumpetin dulu gitu Tato yang paling berseni menurut kamu? Gue suka sih semua tato gue Tapi yang paling juara Gue punya sepatu boots Ini sepatu boots favorit gue Ini gue beli dari 2003 atau 2004 Dan masih gue pake sampe detik ini Oh gitu Oh ini bersejarah banget Jadi kemana-mana gue selalu Misalnya kalo gue mau keluar kota atau keluar negeri Dia selalu gue pake Tapi kalo sampe boots lu ilang sebelum Tato lu hapus Paling kalo bootsnya dijual Nanti gue bilang show Ini ada tulisannya Ini pokoknya adalah penggambaran Sepatu bootsnya dipake dari tahun 2003-2004 Sampai sekarang ya Yang lu pake bootsnya kan bukan tato-nya ya Bukan Tapi tetap ini penghargaan untuk tato-nya ya Iya Wah aduh sangat luar biasa sekali Mungkin adalah sebuah hal yang unik Karena biasanya tato itu penggambaran cinta Kadang-kadang ini kan sama barang Kadang-kadang sama apa? Nama Nama? Akad nikah di gedung ini Jalan ini jam segini Udah ada semuanya Sekalian aja bikin KTP atau segini gitu ya Pernah ada Mengabadikan nama orang yang lu sayang? Ada sih paling mama sama papa Oh gitu Pacar gak pernah? Pacar buat apa? Oh iya Tato itu gak perlu berarti ya pacar lu ya? Enggak lah Biasa aja Maksudnya dia Kalo menurut gue yang worth it ditaro di badan itu yang spesial banget Dan Insya Allah gak bakal pernah ilang gitu Kalo pacar bisa putus Suami bisa bercerai gitu Jadi yang long lasting aja Oh gitu ya Mudah-mudahan saya ditato juga di badan Poppy Buat apa? Kali-kali Kemarin aja lu pengen ditato mukanya limbat disini Ya ini mungkin sebagai inspirasi sebuah seni yang jarang sekali mungkin dilakukan oleh para wanita Inilah Poppy Sofya seorang wanita yang cukup berani Membedakan dia dari yang lain Terima kasih Poppy ya Kita akan ngobrol banyak lagi mengenai hal-hal yang unik hanya di Tonight Show Jangan lupa lah Picara